Intro Ya Anda kembali bersama The Headlines dan kita tadi sudah katakan semakin dekat pil kada sudah otomatis serangan atau kampanye negatif kampanye hitam sekalipun akan lebih banyak dan suasananya akan makin panas sekarang saja sudah mulai begitu kan Mas Bas, kalau lihat seperti ini kalau ada teman Ahok sekarang ini dalam posisi independen Ahok dalam posisi calon independen masih serangan ke teman Ahok sudah mulai entah benar entah tidak kalau saya lihat dibandingkan pil kub sebelumnya yang sekarang ini lebih sengit kenapa? kira-kira sebabnya apa sih ya? Kampanye hitamnya dulu sampai bawa-bawa agama ya ras dan segala macam sekarang ini lebih sengit karena saya kira memang banyak yang berkepentingan dengan pil kub kali ini Februari 2017 ya karena ada 2019 itu juga satu hal ya dan kita lihat partai-partai ini mau menjadikan pil kub di Jakarta sebagai barometer untuk 2019 dan juga ada unsur partai-partai sedang menyiapkan siapa yang bisa dimungkinkan digadang-gadang untuk menjadi RI 1 ya kebetulan ada teman Ahok yang menciptakan sebuah suasana baru yang fenomenal yang membuat sebetulnya bukan Pak Ahok saja yang galau semua galau semua galau termasuk partai bapak-bapak ini juga galau sekarang karena jadi berubah petanya di Jakarta begitu ya PDIP galau gak? enggak kata Pak Andreas gak pernah galau tadi sudah dijawab ya gak pernah galau di perjuangan kan biasa sekali prosesnya biasa sekali bahkan yang lebih besar pun sudah biasa kita hadapi kalau menang di dalam pemilu itu biasa dan itu ini adalah proses politik yang wajar cuma memang harus saya katakan bahwa pilkada DKI ini pilkada rasa pilpres gitu oh pilkada rasa pilpres jadi berat banget persaingannya ya resonansinya itu nasional saya ini pergi ke daerah-daerah hari Sabtu yang lalu saya di Maumere di Kabupaten Sikam Maumere di Flores entity sana orang ketika kami ada di diskusi mereka tanya tentang pilkada DKI padahal yang pilkada serentak di daerah-daerah padahal di sana juga nanti ada mereka memperhatikan cuma kalau yang di DKI sekarang ini ya ini ibarat saya katakan tadi matahari itu sudah mulai terik di jam-jam sepuluan pagi sehingga memang panasnya itu berjalan terus gitu sehingga memang ini panas benar gitu situasinya tapi bagus dalam arti bahwa proses ini adalah suatu proses yang apa ya terbuka untuk publik dan partai politik ada teman-teman Ahok juga yang melibatkan artinya partisipasi politik masyarakat akan terlihat cuma memang kosnya juga energi yang kita energinya terutama ya tinggi gitu yang lain-lain juga pasti terlibat logistik yang harus dikeluarkan untuk itu nah memang ini tentu menyita perhatian gitu oke nah tiba-tiba ini juga satu pelanjar proses pembelajaran yang baik dan kita berharap bahwa di dalam pilkada DKI nanti ini juga proses ini akan berjalan mulus dan kemudian menghasilkan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh DKI walaupun musimnya panas banget gitu tapi jalannya mulus pernah gak terpikir serangannya begitu besar seperti sekarang ini kalau kami dari awal sudah diserang gitu karena ketika kami bikin teman Ahok ketika sudah membedakan 1 juta KTP gitu jadi sekarang metodenya berubah bukan nyerang Ahoknya tapi nyerang teman Ahoknya jadi entah kebetulan atau tidak ini dipisahkan jadi bagaimana caranya memisahkan antara teman Ahok dan Ahoknya atau bagaimana antara relawan dengan relawan lain jadi terbelah kalau Pak Andres bilang bahwa ini pilkada rasa pilpres kita bilangnya pilkada lokal rasa nasional jadi semua ikut campur sekarang di Jakarta gitu kan tapi kami berharap bahwa kami di teman Ahok kan ada gerakan civil society gitu kan kami demokrasi partisipasi jadi kami mengajak bagaimana supaya teman-teman di daerah juga berharap bisa menentukan calon bisa membiayai calon jadi semuanya bisa apa ya bisa jadi instropesi lah paling besar gitu jadi bisa jadi juga pembelajaran ke daerah lain ya suasananya panas tapi Nasdem pasti sudah biasa dengan yang seperti ini kan kita tetap harus menjalankan fungsi partai politik juga dimana memberikan pembelajaran politik bahwa cara-cara berpolitik yang tidak benar yang tidak bermoral yang tidak sesuai dengan etika harus kita tinggalkan fitnah mengutarbalikan fakta menuduh sekarang ini sudah sampai ke situ belum? sudah dimulai oleh karena itu kita harus tetap mengingatkan apalagi masyarakat DKI Jakarta menurut saya masyarakat yang sangat rasional sehingga bisa memilah mana yang benar mana yang tidak mana yang harus kita kecam sebagai satu perbuatan yang tidak pas mana yang harus kita dukung dan sebagainya bahkan partai Nasdem pun juga kena Pak Andreas ini sempat menuduh katanya partai Nasdem menerima uang 100 miliar dan itu saya tegaskan bahwa itu tidak pernah Pak Ahok yang menyatakan bahwa ya mungkin ada partai yang ya tapi tapi sempat ada pernyataan itu dan dalam kesempatan ini saya katakan kami tidak pernah menerima 100 miliar itu dan saya harapkan juga ada ada satu apa penjelasan dari Pak Andreas kepada publik bahwa apa yang sempat dinyatakan bahwa partai Nasdem menerima 100 miliar itu tidak benar itu buat kita juga penting karena kita juga ingin jaga hubungan baik dengan PDI perjuangan artinya selapa ini kita baik-baik sih tidak ada masalah oke masih sekian bulan lagi perkiraan ini closing statement kita sudah hampir sampai di bagian akhir tapi kalau lihat kondisi sekarang Pak Andreas bayangkan menurut Pak Andreas seperti apa nanti jalannya sampai ke Pilkada saya kira prosesnya akan berjalan apa ya karena mungkin akan dan kritis itu di dalam proses verifikasi nanti itu satu kalau di dalam kalau kita lihat karena kalau kita menilai prosesnya akan jalan kita lihat juga dengan aturan lain oke itu ya critical point itu akan terjadi di dalam proses verifikasi karena dulu juga seperti itu kemudian juga nanti di dalam apa kampanye dan penghitungan suara nanti jadi tiga tiga apa fase itu akan harus menjadi perhatian betul sehingga kemudian Pilkada ini berjalan murus bahwa di tengah itu pasti akan muncul macam-macam kempen yang ya apa saling menyerang ya itu biasa lah di dalam suatu proses pemilu satu hal buat PDIP ini belum kata akhir tidak dengan Ahok? ya proses masih berjalan oke proses masih berjalan sampai dengan keputusan itu dibuat sampai dengan pendaftaran belum ini ya belum ada keputusan masinggi ya kalau dari kami sebenarnya kami tinggal menunggu kabar baik ya kabar baik dari Bapak andaikan Bapak mau lewat jalur independen ataupun jalur partai politik kami menyarankan semuanya ke Bapak kami juga mulai menghitung kalkulasi buruk mana nih antara independen atau partai politik dengan RU yang baru seperti ini tapi kami berharap kami juga sedang menyiapkan tim terbaik jadi kami ada pertimbangan untuk Bapak Bapak pilih jalur yang mana jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menentukan Bapak bisa pilih jalur yang mana kita tinggal tunggu pengumumannya ya Mas Taufik bolehkah diprediksi ya menurut saya dua-duanya masih merupakan pilihan yang sama ya dalam posisi yang sama tinggal ya itu tadi kita hitung mana yang paling terbaik diantara dua pilihan yang tersedia dan sekali lagi yang penting adalah bagaimana kita menarik pembelajaran dari seluruh proses ini lebih lebih firm menjadi pengusung atau pendukung bagi partai Nasdem sama saja sama saja oke Mas Bas sebagai wartawan memangnya dari perspektif media sebetulnya kita nih pers sudah bosan dengan pemberitaan yang bertalu-talu soal Pilgub DKI karena dimulainya sudah lama Mas Bas iya dan satu hal juga yang harus digarisbawahi Ahok ini a dividing figure dia figure yang memacah belah sama seperti Hillary Clinton atau Donald Trump dalam arti baik ya artinya dia bekerja dia punya prestasi tapi memang attitude-nya suka marah bicara kasar nah ini narasi ini terus terpelihara baik di hampir seluruh pers kita dan itu rupa-rupanya menjadi semacam apa ya rangsangan munculnya juga fitnah ya selalu kampanye hitam tudingan macam-macam seperti dialami oleh teman Ahok belum lama ini walaupun sudah bosan tetapi tampaknya pemberitaan akan masih makin panas menjelang kita juga terlibat menjadi lovers dan haters iya juga begitu loh jadinya jadi kita harus akui jujur ada yang haters ada yang lovers makin capek masih sekian bulan lagi dan masyarakat juga masih akan disuguhi banyak banyak hal ya drama drama demokrasi drama politik apapun itu tetapi kita yakin masyarakat DKI lebih rasional kita tunggu saja kalau begitu sampai Februari 2017 demikian The Headline sekali ini terima kasih karena Anda telah bersama kami dalam The Headline sampai jumpa Bapak-bapak terima kasih juga singgih terima kasih sub indo by broth3rmax